Baru-baru ini, ramai sebuah video yang memperlihatkan 3 pelari yang diduga membiarkan pelari Cina memenangkan lomba lari pada perlombaan Beijing Health Barathon 2024. Kejadian itu berlangsung pada minggu 14 April 2024. Di dalam video yang beredar, tampak 3 pelari asal Afrika tersebut sengaja memperlambat larinya ketika berada di dekat garis finis. Hiji, nama seorang pelari asal Cina tersebut, finis dalam waktu 1 jam 3 menit 44 detik, 1 detik di depan Dijene Hailu Bikila dari Utopia, dan Robe Keter dan Willy Menangat dari Kenya, yang mana mereka semuanya imbang di tempat kedua. Menangat mengaku pada BBC Sport Afrika bahwa ketiganya bertindak sebagai pacemaker atau passer, yaitu pelari yang ditunjuk oleh penitia lomba untuk memandu kecepatan lari para peserta agar mencapai target waktu yang diinginkan. Dan juga, pembalap asal Kenya itu mengatakan 4 pelari ini telah dikontrak untuk membantui memecahkan rekor Half Marathon Cina dalam waktu 1 jam 2 menit 33 detik, dan salah satu dari mereka tidak menyelesaikan lomba. Nah, Menangat juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui mengapa penitia mencantumkan mamanya alih-alih melabeli dirinya sebagai pacemaker. Sejauh ini, Biro Olahraga Beijing dan pihak berwenang masih menyelidiki insiden ini. Hal ini bukanlah pertama kalinya terjadi pada lari jarak jauh di Cina. Pada Half Marathon Senzen 2018, sebanyak 258 perserta juga ketahuan berbun curang. Sebagian besar mengambil jalan pintas dan ada yang mengenakan nomor palsu. Hmm, kalau menurut kalian, kejadian ini termasuk dalam kecurangan atau tidak? Komen ya!